Seperti yang terpantau di pasar besar Madiun, harga kedelai impor mulai naik. Sebelumnya harga kedelai impor Rp10.500 per kilogram. Namun kini harganya sudah menyentuh angka Rp11.200 per kilogramnya. Yayuk, salah satu pedagang mengaku, kenaikan harga kedelai tersebut berdampak pada menurunnya pembelian dari konsumen. Pasalnya banyak dari para pelanggan keberatan dan mengurangi pembelian. Rp10.500, Rp10.500, sekarang jadi Rp11.200. Perbedaan masih berkurang, pasti itu. Masih berkurang. Ini mudah-mudahan turun harga kedelai. Mudah-mudahan turun lagi. Iya. Kali ke harga normal ya. Iya. Sementara itu dampak kenaikan kedelai sangat dirasakan perajun tempe di Keluruan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Para perajun terpaksa mengecilkan ukuran kemasan tempe dari biasanya. Hal itu dilakukan agar mereka tidak kehilangan pelanggan serta tetap bisa berproduksi. Dampaknya ya selain harga kedelai itu naik, ini dia terpaksa mengecilkan apa itu kemasannya untuk supaya konsumen bisa tersingkau belinya. Dan ini musimnya juga lebih sepi, dan naiknya itu tidak ada batasnya. Jadi naiknya terus-terus saja. Jadi ya kita kesulitan sekali bagaimana caranya untuk menyiasati. Diharapkan kepada pemerintah untuk turun tangan mengatasi kenaikan harga kedelai impor tersebut. Pasalnya jika terus naik, hal itu bisa mengancam para pelaku UMKM seperti perajun tempe maupun tahu. Griswanto, JDV, Madiun.